Intro Segera luncurkan pak, 1 unit rescue 6 unit diluncurkan, ayo semua persiapan Loh kok, mana apinya? Oh ini dia, satuan petugas rescue pemadam kebakaran Gak cuma madamin api kebakaran Tugas utamanya juga melakukan evakuasi dan pertolongan di segala situasi darurat Evakuasi korban kekelakaan? Bisa Cincin tersangkut di jari? Bisa dong Evakuasi ular dan sarang tawon? Pasti bisa Sampai evakuasi kartu ATM yang jatuh di selokan? Juga bisa Sempat viral alias jadi perbincangan banyak orang di dunia maya Petugas pemadam kebakaran kok malah ngurusin beginian? Kami pemadam kebakaran, bertanggung jawab memadamkan api kebakaran Tapi juga menjadi kewajiban kami untuk selalu siap melakukan evakuasi penyelamatan yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat Keren! Udah banyak beragam permintaan pertolongan dari masyarakat ke tim pemadam Tanpa pandang bulu, mau manusia sampai hewan sekalipun pasti dibantu Maka dari itu seluruh petugasnya cuma diajarkan memadamkan api Teknik-teknik evakuasi dan kelincahan jelas sangat dibutuhkan Turun pakai tali dari gedung berlantai, udah hal dasar yang wajib dikuasai Gak cuma itu, tim reski pemadam dilengkapi berbagai alat pemotong evakuasi yang canggih-canggih Alat spreader dan alat pemotong raksasa jelas ada Chainsaw alat segenggaji besi dari yang kecil sampai yang besar juga ada Dan alat lain untuk penopang keselamatan tim saat bertugas Selain helm, ada masker dan tabung udara ini Semua alat dan perlengkapan ini selalu siap sedia ditempatkan dalam mobil khusus Eits, masih belum selesai Masih ada peralatan canggih lainnya Ini dia, tank pemadam yang paling mutakhir karena dikendalikan menggunakan remote control Bisa memasuki area berbahaya yang tidak bisa dimasuki orang sama sekali Gak sembarangan, hanya petugas khusus bersertifikasi yang boleh mengendalikan tank pemadam ini Segala situasi darurat jelas gak tau kapan datangnya 7x24 jam, dedikasi seluruh anggota siap siaga melakukan tugasnya Saat laporan diterima, hanya dalam waktu 15 menit Tim pemadam harus segera tiba di lokasi kejadian Semua pertolongan yang dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran dipastikan gratis Jadi gak usah ragu dan gak pake ribet Cukup telpon nomor 112, laporkan kejadian dan lokasinya Petugas memberi pertolongan dari pos pemadam terdekat bakal datang dengan segera Tim penyelamat, segera diluncurkan evakuasi kucing di jalan Las Dayos Darsun nomor 27-29 Keluang Kebun Balong, Kecamatan Penyemprek, Jakarta, Petara Dimonitor Command & Communication Center, alias pusat komando dan komunikasi Dari sini semua laporan masyarakat diterima Semua laporan dan penanganan akan terus terpantau sampai terselesaikan Di era serba internet, laporan juga bisa diinfokan melalui akun-akun media sosial Seperti Twitter, Facebook, dan Instagram Jadi makin gampang pastinya Dari sini kita jadi tau kalau tugas tim pemadam ternyata jauh lebih menantang Manusia tetaplah manusia, setiap pekerjaan pasti ada resikonya Segala tindakan yang cepat dengan penanganan yang tepat Dijamin gak bakal menimbulkan kerugian yang besar Butuh orang-orang tangguh yang terlatih untuk bisa melakukan aksi penuh pengorbanan seperti ini Apresiasi kepada para pengawan ini Pantang pulang sebelum padam Selamat menikmati